Nah ini ada pantauan terakhir nih, ini ada ular piton sepanjang 3 meter yang sering meresahkan wargo, karena sering makan ternak wargo nih lor. Tapi berhasil dievakuasi sama bapak-bapak damkar nih. Terima kasih pak, kemana pantauan nih? Ini dia, pantauan Bang Jek. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi ular piton saat hendak memangsa ayam peliharaan milik warga di Kelurahan Palima, Kejamatan Kota Baru, Kota Jambi. Petugas damkar Kota Jambi ini tampak berupaya keras mengevakuasi seekor ular piton yang tengah bersembunyi di kandang ayam milik warga. Ular sanca batik sepanjang lebih kurang 3 meter itu berhasil dievakuasi oleh petugas setelah mendapat laporan dari warga yang resah dengan keberadaan ular. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dalam sepekan terakhir menyampaikan, kerap menerima laporan dari warga soal kemunculan ular di permukiman penduduk. Pihak damkar menyebut bahwa banyaknya kemunculan ular ini seiring dengan tingginya intensitas hujan yang memicu terjadinya banjir. Banjir menyebabkan tempat yang menjadi habitat ular tergenang air, sehingga ular mencari tempat yang lebih hangat, terutama tempat-tempat yang banyak tersedia makanan seperti hewan ternak dan tikus. Sekarang ya memang karena daerah tempat habitat dia hidup kan sekarang tergenang dia mencari tempat yang hangat, tempat yang hangat terutama tempat yang memang tersedia makanan. Nah kalau di tempat-tempat yang ada ternak seperti ayam atau tempat-tempat yang ada tikus, nah itu sasaran bagi ular. Mungkin ada himbaw untuk masyarakat agar antisipasi serangan hewan buasnya Pak? Untuk terakhir-terakhir ini memang banyak hawan buas termasuk ular, berbagai timus ular. Terus sekarang karena situasi banjir, sering hujan jadi memang lari ke rumah. Jadi kalau untuk masyarakat yang menemukan ular di rumah ya segera hubungi kami melalui call center 112. Karena memang ini kan berbahaya, ada ular yang memang tidak berbisa dan bisa sedang dan banjir, ular bisa tinggi yang datang. Damkar mengimbau warga kota Jambi dapat lebih muas pada terhadap serangan ular pada musim penghujan seperti saat ini. Warga juga diminta untuk segera melapor ke call center 112 apabila menemukan keberadaan ular di permukiman tempat tinggalnya. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan.